Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Mau Hidup Sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliarah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan. Namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Saya Coki Sitohang, kembali untuk Anda di program Go Healthy, Cara Tempat Hidup Sehat. Dan hari ini, saya kedatangan seorang aktris senior. 79 tahun usianya dan memulai karirnya sebagai seorang pemain teater. Menempatkan Ibu Muti Arasani sebagai salah satu orang yang paling dinantikan di layar lebar. Saya sebut begitu. Ibu Muti, salam sehat, Ibu. Salam sehat. Wow! Saya enggak keliru kan menyebut 79 tahun? Mata sama kuping sebetulnya. Yang lainnya? Yang 79 tahun. Yang lainnya bagaimana? Yang lain tergantung pesanan. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Tapi, Ibu tadi nonton videonya kan? Nonton. Apa pendapat Ibu? Itu yang salah. Kalau saya berpikiran, kesehatan saya dulu. Oke. Dan itu saya praktekkan dalam hidup saya. Wow! Obu Ketang sekali. Aku sih manggilnya harusnya Opung ini. Jadi Opung baru saya ini. Buru Sarumpait. Masih bisa enggak berbahasa Batak, Opung? Harus. Harus bisa ya? Tidak biasa, tapi harus bisa. Ibu masih main film? Terakhir bersama Cekoni deh rasanya. Itu dengan apa? Yang terakhir serial yang... Serial ya? Iya. Tapi kalau film itu yang saya main, Bulan di atas kuburan bersama. Bulan di atas kuburan. Di atas kuburan. Di Samosir. Tolong disapa duluan mereka yang ada di sana. Siapa saja yang ditaruh di hatimu untuk disapa. Minta doa dari mereka boleh? Inang muda, inang baju saya. Ya, Bonaria Buruhuta Barat di Sibolangit. Ya, Siborong-Borong. Horas, saya ada di sini bersama Coki Sitoha. Wow! Mas Boy dan Mbak Preti. Apa yang sedang muti kerjakan? Memperkenalkan sesuatu yang sangat berharga, inang baju. Inang baju boleh dengar. Ya. Cium dari jauh. Luar biasa. Wow! Masih suka kumpul keluarga rutin? Saya pindah-pindah di rumah mereka. Tergantung yang ini pesan asam pedas, yang ini cucu yang satu pesan mie godok. Ya, saya pindah-pindah. Maksudnya ibu yang masak nih buat mereka? Ya. Jadi, apa rasanya memiliki kehidupan nomaden? Luar biasa. Luar biasa. Karena pada titik tertentu, kita bukan lagi untuk diri kita, tapi untuk orang-orang yang tidak lama lagi kita tinggalkan. Aduh, jangan gitu loh. Itu dalam sekali. Itu yang perlu. Apa yang dialami oleh ibu Muti, saya berharap Anda tidak mengalaminya. Apa masalahnya? Kita cek videonya bersama-sama. Mutiara Sani. Ia adalah seorang artis senior, yang dulu wajahnya sering tampil di banyak film. Kini, Mutiara sudah berusia 79 tahun. Dan ia masih sangat produktif, terutama untuk membantu masyarakat lewat jalur politik. Di usianya saat ini, ia memang harus lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Bekur tensinya sampai dalam tiga minggu berturut-turut. Pertama 240, kemudian 220, kemudian 180. Dan bahayanya lagi, Mutiara tidak merasakan gejala apapun ketika tekanan darahnya sedang tinggi. Ia khawatir bisa mengalami komplikasi. Jika kesehatannya tidak diperhatikan dengan baik, sudah berbagai cara ia lakukan. Dari memperbaiki pola makan, hingga rutin menggunakan teknologi laser, agar tekanan darahnya bisa terkendali. Dan ini membangkitkan semangat hidup saya, fakta yang saya rasakan. Saya sangat bugar, saya sangat berterima kasih adanya teknologi laser. Sangat berterima kasih. Kenapa saya tertahan, mau tepuk tangan? Karena saya lihat tadi Ibu pernah dapat tensi 240. Betul. Tinggi banget, Bu. 20 tahun lebih yang lalu lah. Tinggi banget? Iya. 240 beberapa di bawah, nggak pernah. Itu nggak ada gejala? Nggak. Itu makanya saya bilang tadi, itu sangat menakutkan kalau tidak terasa. Benar atau salah? Tensi tinggi, tanpa gejala, tidak berbahaya. Benar atau salah, Ibu Muti? Jelas, sangat salah. Kalau kita tidak merasakan apa-apa, justru pada saat tekanan darah itu tinggi, kita tidak merasa apa-apa, tahu-tahu doll aja lewat. Yang bersalah siapa itu? Ya, tekanan darah itu atau tensi tinggi disebut sebagai silent killer. Silent killer. Jadi ada, tidak ada gejala, tetap dia berbahaya, dia pembunuh. Artinya risiko untuk terjadinya masalah, komplikasi dari hipertensi tadi, bisa menjadi stroke, bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi gagal ginjal. Dan kalau tanpa gejala yang bahayanya adalah bisa terjadi kematian mendadak. Ini yang sebenarnya perlu Anda sadari. Jadi sekali lagi, gejala itu hanya rasa. Apa yang dirasa atau yang dikeluhkan oleh kita. Ambang rasa tiap orang itu akan berbeda-beda. Ya, karena sekali lagi, Anda yang pola hidupnya tidak sehat, berat badan berlebih, kurang tidur, faktor stres tinggi, kemudian kurang olahraga dan segala macam, ini Anda punya risiko untuk terjadi masalah tekanan darah atau peningkatan tekanan darah. Dan ini akan timbul gejala, bisa juga tanpa gejala. Tapi sekali lagi, ini sangat berbahaya dan ini sangat mematikan. Jadi, pernyataan yang bilang bahwa tensi tinggi tanpa gejala tidak berbahaya, ini merupakan pernyataan yang salah. Penasaran saya, Bu, waktu 240 itu tindakannya apa? Tidak ada tindakan, kalau saya cuma waktu itu saya diberikan obat untuk seminggu apa lima hari lupa saya. Turun, habis itu? Tidak tahu saya turun apa enggak. Tidak ngecek juga. Tidak dicek lagi. Pikiran saya itu pada suami yang sakit bertahun-tahun sama membesarkan ketiga putra saya. Jadi memang saya agak lalai dalam hal-hal seperti itu. Kalau saya boleh jujur, bukan karena tekanan darah saya membeli laser. Tapi? Karena saya enggak bisa tidur. Oh, di sana permasalahannya. Ibu enggak bisa tidur. Jadi manfaat yang dirasakan sejak pakai laser apa, Bu? Tolong kasih tahu dulu. Saya tidur nyenyak, itu aja pasti. Lalu ukuran ini saya, tekanan darah saya, itu kadang-kadang 110, 120, 135. Wow! Itu aja. Sudah pakai laser, sudah pakai laser ke hidung kemana-mana gitu. Intranasal juga pakai. Itu selalu saya gunakan setiap sholat subuh, habis sholat subuh. Wow! Rutin. Itu fanatik saya soal itu. Sama fanatiknya saya ke laser dengan ketukang jahit baju saya. Begitu, Bu? Jadi boleh keseharian ya? Jadi enggak boleh diganti-ganti. Oke. Itu dulu. Itu yang membuat saya-saya menggunakan laser itu. Saya rasakan betul manfaatnya, tidur saya aman, seaman-aman. Padahal Ibu Muti adalah orang yang pernah mengalami sulit tidur. Sangat. Ibu itu susah tidur dari zaman dulu aktif. Memang udah dari saya taunya itu pertama kali kami sudah menikah, itu saya ngobrol dengan dokter Adam Arjono waktu itu, dokter Istana. Karena itu suami saya dan saya ngobrol gitu, ini dia sulit sekali tidur. Ya cobalah nanti. Yang dia berikan itu melatonin. Melatonin. Jadi itu rutin saya minum. Lalu karena saya dengar sendiri bagaimana Mas Coki, Mas Boy, Mbak Preti itu selalu ngomong di TV mengatakan ini untuk darah lah, untuk aliran darah supaya bagus. Nah kalau aliran darah itu bagus sampai ke otak, ya semua dalam tubuh ini jadi bagus. Betul. Setuju. Sampai waktu itu pernah menelpon Mas Boyka. Mas Boyka. Saya telpon, saya bilang, omong-omong laser itu ada gunanya nggak ke kuping ya? Sebab yang makin tua kuping saya kan? Ada gunanya nggak? Secara eksplisit, nggak bu. Tapi kalau semua membaik di aliran darah, tentu dengan sendirinya yang lain juga ada manfaat katanya. Itu sesudah COVID itu langsung saya beli, sesudah ngomong tiga hari dengan Mas Boyka, langsung saya pesan itu, sampai hari ini ya itu saya pakai. Ya, pertama kita tentunya senang ya mendengar apa yang ibu rasakan. Tadi kita sama-sama dengar tidurnya jadi lebih enak. Ternyata tidur itu berharga banget ya. Buat orang yang nggak bisa tidur, kita tahu bahwa tidur ini benar-benar sesuatu yang sangat diinginkan. Seiring dengan meningkatnya usia, tubuh mengalami penurunan produksi melatonin. Sehingga kesulitan tidur ini merupakan hal yang sangat sering dialami oleh para lansia. Ketika dia sulit tidur, tensi jadi naik, gula darah jadi naik, kolesterol jadi naik. Oleh sebab itu, tidur tidak boleh diabaikan. Kualitas dan kuantitasnya penting. Nah, salah satu yang berperan penting dalam masalah tidur adalah melatonin. Penggunaan teknologi laser pada malam hari, terutama yang sinar kuning, yang dia membantu mengoptimalkan produksi dari hormon melatonin yang mengalami penurunan akibat penuaan dan juga sinar dari elektronik. Ketika pakai pada malam hari, tidur jadi lebih enak, lebih nyenyak. Tidur yang lebih enak, lebih nyenyak, ini akan membantu mengendalikan tekanan darah Anda, pemirsa. Gula, kolesterol juga jadi lebih terkendali. Fungsi daya pikir dan daya memori, mood pun juga akan menjadi lebih baik. Ditambah lagi, ketika Anda pakai pada pagi atau siang hari, nantinya tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon serotonin. Nanti tubuh Anda akan terasa lebih berenerjik, lebih bisa berproduktif, sehingga siap dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi sekali lagi, teknologi laser ini, pemirsa, digunakannya di pergelangan tangan. Ya, tadi jelaskan oleh Mbak Preti bahwa dia akan meningkatkan kadar hormon melatonin. Dan di pergelangan tangan, ini juga akan meningkatkan kadar nitric oxide. Di pergelangan tangan, ini teknologi lasernya atau sinar terapinya akan menembus area permukaan kulit kita dan terus menyasar ke area pembuluh darah. Dan kemudian dia akan meningkatkan kembali keadaan nitric oxide-nya. Ini dia akan membuat pembuluh darah itu menjadi lebih lentur, menjadi lebih lebar, dan akan melancarkan aliran darah tersebut. Jadi teknologi laser yang digunakan ini untuk Anda, wanita, siapapun itu, Anda yang memang punya masalah dengan tekanan darah, Anda bisa kendalikan dengan bantuan teknologi laser. Jadi sekali lagi, Anda menua, itu memang suatu kekondisi yang pasti, tapi Anda sehat, kualitas darah dan darah sehat, itu juga sesuatu yang harus Anda upayakan dengan bantuan teknologi laser. Ini dia namanya dokter laser atau acculaser dari GoGo Mall. Sebuah alat kesehatan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Dan apabila Anda menggunakannya secara rutin, setiap hari artinya, dengan durasi 1 kali pemakaian 15 hingga 60 menit, Ibu kan pakainya 2 kali ibu ya, pagi dan malam, maka alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat tinggi. Tentu kalau angka-angkanya terkendali, maka harapan kita akan semakin dekat dengan kenyataan, agar kita terhindar dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya, seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ayo pemirsa, segera angkat telepon Anda atau fotokan dulu boleh nomornya yang ada di layar kaca ini, supaya beberapa saat kemudian Anda menelpon tim call center dari Gogo Mall untuk mendapatkan segera acculaser atau dokter laser. Saya kasih tahu ya, ada promo-promo termasuk juga program cicilan 0%. Munggo, silakan dimanfaatkan, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Kembali lagi di Go Healthy, pemirsa. Di sebelah kanan saya, seorang senior, 79 tahun, Ibu Muti Arasani. Ibu Muti, dari 20 tahun yang lalu, hipertensi itu yang ketahuan, benar enggak? Bisa jadi, kalau 20 tahun lalu kan berarti umur 59. Iya, berarti dari sekitar 55. Kembali ke kehidupan sekarang, karena Ibu sudah pakai teknologi laser, ini yang patut diacungi jempol. Ibu bugar aja nih, fit aja, fit fit. Fit, betul. Masih olahraga enggak? Sesudah sholat subuh, itu saya biasanya itu turun ke bawah, untuk bersih-bersih, beres-beres di dapur, ke garasi, ke rumput di depan, itu semua dibersihkan. Kita penuh keringat kan, itu. Saya naik ke atas. Istirahat sambil duduk di sepeda statis itu. Oh, yang masih berarti. Sambil gini-gini, pasang ini, pasang itu. Habis itu, saya istirahat duduk, ambil alat. Ini, suami saya ini. Wah, mendamping. Saya pasang, hidung juga dipasang. Satu jam, biasanya. Satu jam sambil saya nonton berita. Taukah Anda, pemirsa, latihan keseimbangan untuk menurunkan risiko jatuh pada lansia? Menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan keseimbangan sederhana, itu terbukti dapat meningkatkan fungsi keseimbangan pada para lansia dan juga menurunkan risiko jatuh berulang pada lansia. Nah, hari ini saya ingin berbagi tips latihan keseimbangan sederhana, cocok untuk pemula, mudah dilakukan. Yaitu latihan berjalan ke samping. Dimulai dengan posisi tegak, lalu kaki rapat, pandangannya ke depan. Setelah itu, kita buka kaki kita yang kanan ke arah kanan sebesar satu kaki atau kurang lebih 30 cm. Buka. Lalu diikuti dengan kaki kiri ditutup rapat. Arah sebaliknya. Kita ke kiri, lalu tutup dengan kaki kanan. Nah, lakukan ini kurang lebih 4 sampai 5 kali, tujuannya adalah untuk membantu menguatkan otot-otot kaki, membantu mengaktifkan otot kaki dengan harapannya keseimbangan kita bisa meningkat, terutama ketika kita lagi mau berjalan, belok ke kanan atau belok ke kiri. Mudah, sederhana untuk dilakukan. Yeay! Silahkan. Kenapa sampai fanatik begitu pakai kabel yang ekstensinya ke rongga hidung? Padahal banyak orang enggak nyadarin hal itu. Di situ kan selalu dijelaskan di sini biasanya. Benar, benar. Itu sarap-sarap yang ke kepala, ke otak itu kan yang ini. Nah, membantu untuk tidak mudah lupa. Iya. Itu satu. Iya, betul. Itu satu. Jadi, aktivitas otak saya sebetulnya yang saya sangat khawatirkan. Iya, iya, iya. Caranya itu, tetap saya pakai kacamata, benar-benar pasang di sini, udah. Saya seperti biasa, minum kopi. Kalau ini, kalau sudah selesai 10 menit di sepeda, saya ngopi seperti biasa. Iya, sambil nonton. Sambil nonton, berita. Itu saya lakukan, tapi ini tetap berjalan. Berarti selama ibu nonton program kami, obrolan kami di Go Healthy ini, ibu benar-benar menyimak perbincangan ya? Artinya gini, yang manfaat ya tinggal di kepala. Saya pengen tahu komentarnya, keturunan ibu apa tentang kondisi kesehatanmu per hari ini, Bu Muti? Itu, anak-anak saya itu, mungkin karena dia tahu saya sangat sehat ya. Sangat tinggi. Mereka itu nggak pernah khawatir. Coba umur 79 tahun masih jalan sendiri aja saya. Cuma satu hal selalu mereka ingatkan, untuk naik kereta harus ada pendamping. Selebihnya, mereka sangat yakin sama kesehatanmu. Itu makanya saya suka mikir gini, Mas Yoki, Mbak Prati ya, sama Mas Boy. Orang kenapa sih harus nunggu sakit? Nah, itu. Baru berobat, sudah sibuk mencari segala macam mengantisipasi, menolong penyakitnya. Iya, iya. Kenapa harus nunggu sakit? Iya. Kenapa nggak mencegah ya? Kenapa nggak mencegah aja? Benar. Benar sekali. Kalau buat saya itu. Jadi, patokan saya dulu kenapa saya buru-buru mau ambil ini, ini bukan ngecap, ini praktek saya. Iya, Bu. Begitu, tidur saya nggak benar, Coki suka ngomong, tidurnya enak. Iya. Pengen tau saya. Iya, kita tertantang kan karena itu. Beli, saya pakai. Sesudah satu bulan, itu kan permulaan 15 menit. Nah, setelah satu bulan, manfaat saya ini kan. Itu, itu murni. Teknologi laser yang digunakan penantangan ini memang ada ekstensinya yang digunakan ke rongga hidung, ya. Jadi, sekali lagi, kenapa di rongga hidung? Karena rongga hidung menjadi dianggap sebagai pintu masuk, ya, untuk pembuluh darah yang ada di kepala. Jadi, sekali lagi, pemerintah, kepala kita ini memang kan pusat sentral, ya. Semua koordinasi kehidupan kita memang sentralnya di kepala. Di kepala ini ada otak, ada panca indra semua di sana, ya. Dan kesehatan itu juga salah satunya ditentukan oleh sirkulasi darah, kualitas darah yang baik di kepala. Sinar terapinya, ini akan masuk ke rongga hidung, kemudian ini akan mengenai pembuluh darah yang ada di hidung, dan kemudian ini akan berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di seluruh kepala kita. Ya, dan ini manfaatnya sebetulnya sangat banyak. Ya, pertama kalau kita bicara di kepala tadi, Kamutin mengatakan konsentrasi, daya ingat, ya, ini juga perlu. Untuk orang-orang yang sudah memang bertambah usia, itu biasanya konsentrasi ini akan menurun. Daya ingat akan menurun, risiko demensia, Parkinson, semuanya akan meningkat. Ini juga bisa dibantu dengan sirkulasi darah yang baik. Kemudian juga ada manfaat tadi ya, untuk orang-orang yang punya risiko untuk stroke. Ya, pernah stroke, ya, risiko untuk jadinya stroke berulang. Ini juga satu kondisi yang bisa dijaga dengan menjaga kualitas darah-darah kita dengan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung. Banyak lagi sebenarnya manfaat tadi, Kamutin mengatakan penglihatan, pendengaran, ya. Itu juga memerlukan kualitas darah dan teknologi laser yang baik. Jadi dengan itu, maka dengan teknologi laser digunakan di rongga hidung, maka kualitas darah di arah mata, telinga, hidung, pengecap, penghidu, semuanya akan lebih baik. Terlebih lagi, penggunaan teknologi laser juga banyak dimanfaatkan untuk sistem gerak tubuh. Jadi selain darah dan pembuluh darah, bisa digunakan misalkan pada area-area persendian, pada area otot-otot, tujuannya adalah untuk menurunkan rasa nyeri yang seringkali terjadi pada lansia. Karena kita tahu bahwa pada lansia harus bergerak, agar tetap sehat. Tapi bagaimana mau bergerak kalau dia merasakan nyeri? Disinilah peranan teknologi laser bisa membantu mengurangi rasa nyeri, menjaga kesehatan sendi dan tulang. Tujuannya adalah agar lansia tetap aktif, tetap bergerak dari sisi darah, pembuluh darah, otot, sendi, tulang, kita jaga dengan baik. Ibu Mutia Rasani, Ibu, apa pesan Ibu untuk orang-orang di luar sana, Ibu, dan belum pakai laser? Silahkan sampaikan sesuatu, Ibu. Begitu banyak orang-orang yang seperti itu ya, Mas Yoki. Artinya, segalanya dia bisa punya, tapi dia lupa diri, lupa akan barang yang sangat berharga dalam dirinya, yaitu kesehatan. Itu yang tadi saya sangat gemes, tolonglah para penonton, sahabat-sahabat saya di luar sana, jangan tunggu sakit. Antisipasi kesehatan Anda dengan alat laser. Silahkan, sekarang. Dokter laser atau AccuLaser, itulah yang dipakai oleh Ibu Mutia Rasani. Alat kesehatan ini dari Gogomol, yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya selama lebih dari 10 tahun terakhir sejak alat ini eksis pertama kali di Indonesia. Spesifikasinya adalah memiliki 14 titik sinar terapi, yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik akupuntur itu semua sudah dirancang sedemikian rupa, menyesuaikan dengan titik di pergelangan tangan kiri kita, yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya kita semua yang menggunakannya dapat tercegah dari komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Segera dapatkan, take action untuk punya AccuLaser atau dokter laser. Cara menghubunginya juga mudah, akses saja nomor yang muncul di layar kaca saat ini. Dan izinkan rekan-rekan saya dari tim call center GoGoMall untuk melayani Anda. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGoMall. Dapatkan juga layanan konsultasi kesehatan, konsultasi gizi, webinar kesehatan, layanan servis dengan teknisi profesional dan berpengalaman. Dan ini semua bisa Anda dapatkan ketika Anda bergabung dalam komunitas GoHealthy. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGoMall. Ingin sehat? Dimulai dari sini. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!